Halo Sobat EXP, lanjut di part 5 yang kita bahas kali ini masih seputar Honda, yaitu Honda Civic Genio. Saik ga nih? Denger namanya aja, kita bakal dibawa ke preview mobil-mobil yang underdown. Penasaran kan sama harga pasar mobil ini di tahun 2021 kali ini? Oke, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ke videonya. Tapi sebelum itu, Mimin minta subscribe, like, dan share juga ya, bantu channel ini supaya berkembang. Oke, let's get out! Honda Civic Genio ini bisa kita nobatkan di generasi ke-5 dari Honda, beredar di tahun 1992-1995. Nah, yang saik dari mobil ini, dari tampilan orsinilnya aja, udah underdown duluan sob, atau yang sering kita sebut, ceper-ceperan. Cocok banget lah kalau kalian punya mobil ini, bawa ke bengkel buat statikan. Cocok banget juga buat para anak muda yang pengen nongkrong dengan setelan mobil street racing. Kalau lihat mobil ini, kita bakal dibawa flashback ke Fast & Furious, karena kembaran Civic Genio ini pernah dipake Toretto di Fast & Furious tahun 2001 sob. Apakah Mimin bilang mobil ini emang paling saik sob? Pasti banyak yang nanya juga nih kalau soal mesin. Oke, siap santai, Mimin udah rangkum semuanya buat kalian. Mesin ini berkode D16J9, 1,6 liter, 4 silinder, segaris 16 katup, 125 horsepower, dengan torsi yang dihasilkan 148 Nm. Kalau ngomongin soal tenaga, berani balap deh sama Mitsubishi Lancer yang kemarin kita bahas. Oh iya, untuk lihat part lain, soal seputar mobil sedan murah di tahun 2021 ini, Mimin bakal taruh linknya di deskripsi. Oke lanjut. Mobil ini memang paling saik buat anak muda. Desainnya yang sporty dan elegan, untuk brand Civic ini dari Honda masih populer sampai saat ini. Soal perawatan, cukup mudah. Bensin juga irit. Suspensi juga udah double sob. Nah, masih mau tanya nggak soal susah nyari spare partnya? Santai. Santai sob. Spare part mobil ini banyak dan bisa kita temui di mana saja. Sampai jumpa. Oke, soal mesin dan lain-lain ini bagus lah, Mimin. Tapi, ngomongin soal bahan bakar gimana nih, Mimin? Oke, Mimin bakal rangkum nih soal bahan bakar. Di dalam kota sendiri, 1 liternya bisa 10-11 km. Dan untuk luar kota, 1 liternya 12 atau sampai 14 km. Udah Mimin bilangin kan, mobil ini paling-paling saik buat anak muda. Untuk harga, mobil ini masih di angka 40-50 jutaan. Jujur sih, kalau Mimin dikasih rejeki, Mimin bakal beli mobil ini. Oke, sob. Pengakhir dari video part kelima ini tentang sedan murah di tahun 2021 ini. Besok-besok, Mimin bakal update juga seputar mobil city car. Karena Mimin pikir perlu juga untuk bahas mobil city car. Mengingat sekarang sering lockdown, pasti setiap keluarga mimpiin liburan yang jauh. Jadi, Mimin pikir bakal oke kalau Mimin rekomendasiin mobil-mobil city car atau mobil-mobil keluarga. Oke, segitu dari Mimin. See you next time.